Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Sebelumnya kita berdoa dulu ya Di video kali ini kita akan membahas tema 2 subtema 4 Pembelajaran 1 sampai dengan 3 Membaca teks tentang berwisata Ayo cermatilah gambar di samping Bispari wisata berhenti di objek wisata Titus dan teman-temannya sudah sampai di pantai Peguru bersama para siswa asyik bercakap-cakap Perhatikan gambar di samping dengan cermat Kira-kira apa cerita yang sesuai untuk gambar di samping Simaklah pembacaan teks percakapan berikut Wisata ke pantai Ana dan teman-temannya berwisata ke pantai Ketika telah sampai tujuan terjadilah dialog antara buguru dengan Ana dan teman-temannya Buguru Anak-anak hati-hatilah turun dari bus Jangan berebut Jagalah bekal kalian masing-masing Melani Ya bu Kami keluar dari bus satu per satu Buguru Anak-anak perhatikan keadaan di sekitar pantai Jangan pergi terlalu jauh Tetaplah bersama-sama Togar Baik bu Bolehkah kami bermain membuat istana pasir di pantai? Ahmad Saya ingin bermain layang-layang bu Melani Bolehkah saya bermain petak umpet bu? Buguru Boleh Tetapi jangan merusak lingkungan Anak-anak Baik bu Buguru Sebelum bermain Ibu mau bertanya Benda apa saja yang kalian jumpai di pantai? Ana Pasir, air laut, dan kerang bu Wayan Kapal, pohon kelapa, dan kerikil bu Titus Batu, kepiting, dan layang-layang bu Buguru Betul semua Anak-anak Mari kita bertepuk tangan untuk kita semua Mengerjakan soal sesuai perintah Cocokkanlah hasil perkiraan kalian setelah mengamati gambar tersebut Cocokkanlah dengan teks percakapan tersebut Apakah sesuai dengan teks percakapan yang kalian baca? Apa saja tanda baca yang digunakan dalam teks yang kalian baca? Benarkah penggunaan tanda bacanya? Sekarang, cobalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan Nomor 1 Bagaimana perasaan para siswa ketika sampai di pantai? Ya, mereka senang dan bahagia Nomor 2 Siapa yang ingin membuat istana pasir? Yang ingin membuat istana pasir adalah togar Nomor 3 Apa yang ingin dilakukan Melani? Melani ingin petak umpet Nomor 4 Benda-benda apa saja yang ada di pantai? Ada pasir, air laut, kerang, kapal, pohon kelapa, kerikil, batu, kepiting, dan layang-layang Nomor 5 Apa yang harus dilakukan para siswa di pantai? Mereka bisa bermain Tapi tidak boleh merusak lingkungan Mengamati teks Wayan membeli 5 ekor ikan di pantai Dia ingin memberikan semuanya kepada kakek Jadi dia membagi ikan tersebut menjadi satu bagian Berapa banyak ikan yang didapat kakek? 5 dibagi satu sama dengan 5 Jadi kakek mendapatkan 5 ekor ikan dari Wayan Menjawab soal cerita terkait pembagian Nomor 1 Melani membeli 3 buah layang-layang Dia ingin memberikan semuanya kepada adiknya, Lily Lily akan mendapat titik-titik buah layang-layang Jadi 3 bagi satu sama dengan 3 Lily akan mendapat 3 buah layang-layang Kesimpulannya Jika suatu bilangan dibagi satu Maka hasilnya bilangan itu sendiri Aku membeli 5 buah gantungan kunci sebagai oleh-oleh Kelimanya aku berikan kepada ayah, ibu, kedua kakakku, dan bu guru Taukah kamu berapa buah gantungan kunci yang diterima oleh setiap orang? Berarti 5 dibagi 5 sama dengan 1 Setiap orang mendapatkan satu bagian Benar sekali Itu cara lain untuk menggunakan pembagian dengan angka 1 Menjawab soal cerita yang berkaitan dengan pembagian Nomor 1 Rusty membeli 3 buah layang-layang Dia ingin memberikan semuanya kepada seorang kakaknya dan kedua adiknya Maka setiap orang akan mendapat titik-titik buah layang-layang Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1 Maka setiap orang akan mendapat satu buah layang-layang Mengamati gambar karya seni sederhana dari kerang laut Di pantai ada berbagai macam benda Banyak dari benda di alam bebas itu bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni Perhatikan contoh hasil karya seni dari kerang berikut Karya seni ini membentuk sebuah boneka Boneka ini biasanya bisa dijadikan gantungan kunci Apa hiasan sederhana dari kerang laut yang bisa kalian temukan? Ya, kalian pasti pernah menemukan figura dengan hiasan kerang laut Ada banyak sekali kerang laut yang dapat dimanfaatkan untuk karya seni Berwisata ke pantai Murid kelas 2 SD Hati Mulia akan berwisata ke pantai Mereka sangat gembira Mereka membayangkan dapat bermain di pantai Mereka dapat bermain pasir, berenang, atau berjemur Pada hari yang telah disepakati, mereka berkumpul Mereka berangkat naik bus sekolah pada pukul 6 pagi Perjalanan dari sekolah sampai ke pantai diperkirakan selama 1 jam Semua dianjurkan untuk sarapan terlebih dahulu di rumah Setiap anak hanya membawa satu tas Setiap tas berisi botol minuman, baju ganti, dan topi Mereka tidak lupa membawa buku catatan dan alat tulis Mereka akan mengamati berbagai benda yang ada di pantai Membuat pertanyaan terkait teks bacaan Cobalah membuat 5 pertanyaan terkait teks bacaan di atas Mari kita lihat contoh berikut ini Membuat laporan pengamatan Buatlah laporan pengamatan kalian Berbagai macam benda di pantai Alat dan bahan Air, pasir, plastik, ember, dan sekop Petunjuk 1. Pilihlah 3 benda yang digunakan dalam permainan perang-perangan dengan peluru air 3. Amatilah gambar tersebut satu per satu 3. Isilah titik-titik di bawah Hasil pengamatannya adalah sebagai berikut Mengelompokkan benda-benda Berdasarkan pengamatan kalian Kelompokkanlah yang termasuk benda yang bentuknya tetap Dan benda yang bentuknya tidak tetap Berikan tanda centang untuk benda yang tetap Hasilnya adalah sebagai berikut Membaca percakapan Perhatikan percakapan di bawah ini Dan bacalah dengan nyaring Rasti Wah, di pantai ini banyak sekali plastik Kita tidak boleh membuangnya di sini, kan? Ahmad Tentu saja, Bu Guru Apakah plastik termasuk benda yang seharusnya ada di pantai? Bu Guru Seharusnya tidak Kita harus menempatkan sampah plastik di tempat sampah Ingatlah bahwa kalian jangan membuang sampah di sembarangan Wayan Mirip aturan di rumah ya, Bu? Menyebutkan aturan-aturan saat berwisata Satu, sebutkan aturan-aturan yang disebutkan oleh Bu Guru di atas Ya, aturan-aturannya adalah Jangan mengganggu wisatawan lain Jangan berebut mainan Jika temanmu ada yang terluka saat bermain Segera ditolong Laporkan ke Bapak atau Bu Guru pendapik jika membutuhkan bantuan Sebutkan aturan-aturan lain saat berwisata di Kebun binatang, museum, dan taman bunga Jawabannya adalah sebagai berikut Berdiskusi dengan teman sebangku tentang contoh-contoh aturan di rumah Perhatikan percakapan di atas Perankan bersama dengan teman kalian di depan kelas Tentukan setiap tokoh yang akan kalian perankan Perankan dengan bertahun jawab Perhatikan ekspresi dan intonasi kalian Kemudian diskusikan dengan teman sebangku kalian tentang contoh-contoh aturan di rumah Mengamati gerak dasar menekuk tubuh Para siswa melanjutkan permainan jamuran di pantai Mereka bermain bersama-sama dengan riang gembira Simaklah guru kalian menyampaikan aturan dalam permainan jamuran Kemudian praktekanlah gerak dasar menekuk Berikut ini adalah aturan permainan jamuran Bacalah teks berikut Teks mengunjungi taman kota Coba buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan mengunjungi taman kota Contohnya sebagai berikut Berdiskusi tentang kata-kata yang belum dipahami Diskusikan dengan temanmu makna-makna kata berikut ini Taman, bangku, dan ayunan Setelah memaknainya, buatlah kalimat dengan 3 kata tersebut Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda di taman kota Menulis nama benda dan fungsinya Keragaman benda di taman Alat dan bahan Bangku taman Kolam taman Dan pagar taman Petunjuk Amatilah alat dan bahan satu persatu Isilah titik-titik di bawah ini Jawabannya seperti berikut Ayo mengamati Mengamati karya cetak daun Bacalah teks berikut ini Terima kasih Terima kasih